Siapa berhak jadi pahlawan? Orang-orang yang punya latar belakang pendidikan juga luar biasa. Ada 13 sejarawan ya Pak Hartono tadi kalau saya tidak tahu. Iya, betul. Ada 13 sejarawan. Ini bukan sebarangan loh sebetulnya. Nah, bagaimana Mas Kiki melihat proses ini sebetulnya? Apa yang kalau seandainya diskursus, kontradiksi, kontroversi masih terjadi, mengapa ini pada akhirnya ditetapkan? Jadi, kalau orang sama-sama belajar masa lampau itu, sejarawan itu kan tidak tunggal. Dia bukan satu entitas yang melihat masa lampau itu dalam satu diskursus tunggal gitu. I'm a historian by training. Kalau ngomong tentang sejarah, saya sejarawan. Tapi, cara melihat saya ke masa lampau dengan teman-teman sejarawan yang lain kan bisa berbeda. Contoh nih, saya berikan contoh misalnya. Yang diberi penghargaan itu ada suara-suara, semua presiden sebaiknya diberi penghargaan. Pantas, jadi pahlawan nasional. Empat presiden kita bermasalah loh. Bung Karno turunnya bermasalah. Tidak selesai. Secara politis digantung. Semua turunnya secara politik. Tidak secara hukum. Jadi, kalau ukurannya adalah legal framework, Bung Karno itu pada satu ekstrim bisa dianggap pengkhianat gitu. Diturunkan begitu saja. Karena masyarakat pada saat itu sudah sangat marahnya dengan apa yang dilakukan oleh Bung Karno. Sebagian masyarakat, terutama temparah kan waktu itu. Yang kedua, Pak Arto turunnya juga bermasalah. Di sidang in absensia. Tidak jadi di sidang in absensia dulu. Ketika di Kementerian Pertanian, diadili gitu. Tidak tuntas, tidak pernah selesai. Gus Dur diturunkan, dimaksilkan juga. Habibie pertanggung jawabannya tidak diterima MPR. Artinya selama memimpin kan bermasalah gitu. Satu-satunya yang tidak bermasalah itu SBY. Jadi, kalau standarnya tidak boleh ada kontroversi dan tidak seperti itu, hanya SBY yang punya hak. Kalau semua punya hak jadi pahlawan nasional. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Kalau kita melihat bahwa, apa namanya, ini kan tadi dikatakan bahwa sejarawan itu, dia punya cara melihat yang berbeda. Artinya nggak salah juga? Iya, nggak salah. Tapi itu bagi saya itu berpikiran akronistik. Kenapa menentukan Pak Harto, menentukan Gus Dur, benchmarknya itu situasi sekarang gitu. Itu berpikiran akronistik. Menggunakan parameter-parameter masa kini untuk menilai masa lampau. Harus dilihat bagaimana Pak Harto dilihat pada periodenya. Kalau kita lihat Pak Harto itu hebat sampai tahun 1982, masa periode kepemimpinannya ya, sebagai presiden. Jadi kalau Pak Harto mengundurkan diri, berhenti sampai tahun 1982, itu pasti semayoritas orang akan setuju. Boleh nggak artinya gini, memang pada proses pemerintahan dari sejak awal sampai 1982, itulah sebetulnya yang dinilai. Artinya bisa, dalam tanda kutip, itu menutupi semua kesalahan-kesalahan yang dianggap kesalahan oleh orang. Kalau kita lihat undang-undang nomor 20 tahun 2009 itu, kan dia rentang waktunya sepanjang hidup. Kalau sepanjang hidup, problem kita adalah kemudian, kalau sepanjang hidup, seperempat saja dari masa kekuasaannya, dia jahat, kan tidak mungkin orang jadi malekat terus, atau jadi penjahat terus gitu. Apakah itu sebanding dengan tiga perempat sisanya? Contohnya, orang menjadikan pahlawan Pak Harto sebagai bapak pembangunan nasional, pahlawan nasional dalam bidang pembangunan ekonomi. Ambruk kok ekonomi kita. Orang ngantri beras kok. Nah, kalau Pak Harto tahu sampai tahun 1982, penataan awal pemerintahnya, itu mungkin ya. Ketika ekonomi kita bagus, sebenarnya infrastrukturnya, tapi power tends to corrupt. Kita dikenal sebagai macan Asia pada saat itu juga, saya ingat. Ada apa? Dikenal sebagai salah satu macan Asia pada saat itu. Ketika power tends to corrupt, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan absolut sudah pasti disalahgunakan, itu yang terjadi. Oke. Ketika tahun sejak 1982 itu, pelanggaran HAM meningkat. sehingga kalau kita tanya orang-orang di Papua, di Aceh, di Timur Timur, waktu masih jadi bagian dari Indonesia, pasti Pak Harto tidak akan mungkin jadi pahlawan nasional, penjahat gitu. Oke. Nah, itu kan harus ditimbang, ditimbang-timbang. Nah, ini juga saya yakin, Pak Harto no? Iya, mohon maaf saya sedikit-sedikit lagi karena harus ikut acara dengan Pak Bapret. Iya, Pak Harto no, singkat saja. Seperti yang disampaikan oleh Mas Kiki tadi bahwa, ya tidak ada malaikat sebetulnya semuanya, pasti punya kesalahan. Apakah kesalahan-kesalahan itu, itu juga akhirnya, walaupun dipertimbangkan, tapi tertutupilah dianggap seperti itu dengan segala hal yang menjadi prestasi dari orang-orang ini? Atau bagaimana? Jadi betul, betul. Jadi manusia pasti tidak ada yang 100% semua betul, apalagi sebagai pemimpin ya. Tetapi saya yakin, apa yang diputuskan Presiden, tidak datang dari Presiden, tapi itu diusulkan oleh satu proses, dan kemudian disaring ya dari tingkat provinsi sudah ada tim yang mengusulkan, kemudian pengkajiannya juga di tim peneliti pengkaji gelar pusat, itu dari independen dari unsur masyarakat, yang juga terjadi dari beberapa pakar sejarah, dan kita undang juga dari penggunaan tinggi. Apakah dikastikan bahwa unsur masyarakatnya itu betul-betul dari semua elemen masyarakat, artinya pernah bersentuhan pada saat? Iya, tentu tidak bisa mempresentasikan semua dari unsur masyarakat, tetapi ini kan secara terbuka kita sampaikan, dan kemudian di tim di Presiden, Dewan Gelar juga sama. Karena itu maka pertimbangannya memang perlu kehati-hatian, itulah yang kemudian kenapa seorang jadi pahlawan nasional itu proses sangat panjang, jadi semua yang 168 saya kira itu juga melalui proses yang sama. Saya kira diberikan mas Budi. Mas Artono, salah satu bentuk kehati-hatiannya adalah waktu untuk mengumumkannya ya? Iya, salah satunya itu, karena nyatanya memang sampai sekarang Pak Artos sama Gustur belum dianugerahkan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Artono Laras sudah bersama kami. Jadi mohon maaf Mas Rudi, Mas Kiki ini ikut acara jam 8 di Semen Mahkamah Lawan Kalibata. Ya, silakan Pak. Yang ini menarik sebetulnya kan, kalau kita bicara soal kehati-hatian, artinya sebetulnya Dewan Gelar, tim yang akan memberikan apa namanya, memutuskan bahwa pahlawan nasional ini akan diberikan oleh siapa, itu juga melihat adanya kontroversi di situ sebetulnya. Nah, kalau saya bicara soal pahlawan, ini bahasa kasarnya gini Mas Kiki, ada pencuri, ada pekerja, ada pahlawan. Kalau pencuri, dia itu tidak ada kerjanya kecuali mengambil milik orang lain. Kalau pekerja, dia bekerja dan mengambil haknya. Kalau pahlawan, dia bekerja, nggak ngarepin apa-apa sebetulnya tanpa pamrih. Ini bahasa kasarnya kan kayak gitu sebetulnya. Bagi saya, seorang pahlawan adalah dia pokoknya melakukan segala kebaikan untuk orang lain tanpa pamrih. Nah, apakah orang-orang yang diberikan gelar pada saat inilah yang kita bahas. Itu adalah orang yang secara kasar definisi itu juga masuk. Nah, ini sebetulnya harus ditambahin selama ada kontroversi dan ada keberatan, lebih baik jangan diputuskan. Problem dengan Pak Harta dan Gus Dur ini sudah diputuskan, hanya mengumumkannya yang belum. Bayangkan misalnya seperti sekarang, ini untung saja nggak ada yang gugat. Udah mulai ada suara-suara dulu. Orang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini Taman Makam Pahlawan Nasional ya. Tiba-tiba di kemudian hari didapati satu bukti fisik dari dokumen misalnya, ternyata dia bagian dari jaringan yang mengkhianati negara. Dua, yang lebih banyak nih. Tidak ada kita bisa dengan mudah kita tunjuk di situ. Ternyata dia koruptor gitu. Hartanya baru terbongkar setelah dia meninggal segala macam. Apa mau kuburannya dicaput kita pindahin kan. Nah, jadi hati-hati. Jangankan menetapkan gelar pahlawan. Mengubur seseorang aja di situ, gitu. Di Taman Makam Pahlawan ini, Kalibata lagi kan, gitu. Kalau ketahuan dia ternyata koruptor, pantas gak dia di situ, gitu. Ternyata kejahatannya pada negara, pada bangsa ini lebih besar daripada jasanya dia. Mas Herbawan, terima kasih banyak. Sudah bersama kami di Dialog Pagi.